hai 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 teman-teman semuanya ketemu lagi dengan saya desa Aquarius dan kali ini saya akan melakukan sesuatu apa itu yaitu bagaimana cara mengatasi kerentokan kampung jadi awalnya saya punya ide ini berawal dari rambut saya tuh rontok rumah banget ini juga mending tidak pakai itu Oke apakah itu yang aku jadikan remuan obat untuk mengatasi rambut yang rontok ikuti aja perjalanan saya teman-teman sebentar lagi kita akan on the way di suatu tempat dimana aku akan mengambil tubuhan tersebut saat ini kita on the way nyari dedaunan yang bakal kita jadikan remuan untuk menjadikan apa ya bahan anti rontok ya rambut-rambut yang rontok itu bisa berhenti nah sebenarnya daunnya itu cuma dekat aja sih dari rumah ini jadi ini kalau daerah kami ini disebut dengan jambu batu jambu batu ya tapi kalau di tempat lain mungkin jambu pelutup atau jambu apalah tiap daerah adalah namanya jadi kita ambil itu beberapa tangkai jadi kita ambil yang segar ya jangan yang terlalu tua ini pun nanti mudahnya yang mudah-mudah kayak gini nanti dibuang jadi yang diambil tuh sekitar yang daun keempat daun ketiga keempat dan seterusnya Oke teman-teman kita mulai saja mengulas sekarang ya ini dilepas dari karena ini sudah terpotong otomatis ini sudah bagian yang agak matang ya jadi ini kita ambil satu demi satu seperti ini misi saya sudah terlalu tua terus yang mudah dibuang ya jadi teman-teman jadinya itu sebanyak ini ya untuk satu kali masak atau kali olah kita cuci dulu ya teman-temannya karena ini tadi ngambilnya di daerah perumahan juga jadi tuh otomatis pasti ada apa ya pasti ada selanjutnya teman-teman kita cuci bersih ya ini ada penyataan didatang kecil gitu terbang-terbang terus banyak debu juga karena ambilnya tadi bukan di hutan banget seperti ini daerah kompleks jadi kita cuci dulu ya kita cuci untuk menghilangkan debunya setelah itu nanti kita tiriskan terus kita masak setelah kebersi teman-teman kita pindahkan aja tiriskan kayak gini aja cara-cirisnya langsung pindah hingga belakang kemudian teman-teman kita tuangkan air satu timbah ya kayak gini timbah aku ini agarannya satu setengah liter air 2 liter juga boleh dua apa sih 2000 cc bolehlah setelah itu kita masak ya tutup nanti kita tunggu hingga airnya tersisa anggaran 2 gelas kalau udah dua gelas itu sudah bisa diangkat Oke teman-teman jadi disini sudah berbawah nah ya baik daunnya maupun airnya tapi kayaknya ini masih terlalu banyak ya airnya kita masih perlu menanaknya lagi hingga airnya tersisa sedikit Oke ya kita lanjutkan tutup lagi tutup lagi guys Nah teman-teman setelah mateng airnya itu kita tiriskan jadi airnya ini kayak teh kemudian kita dinginkan setelah dingin baru kita pakai di kulit kepala dua kali sehari jadi airnya tuh kayak gini teman-temannya ya kayak teh ini masih baru jadi kayak poti jadi kalau sudah kayak gini tunggu hangat-hangat dikit masukkan di kulkas ini dipakai bisa dipakai dua minggu selamanya taruh aja di freezer atau di kulkas di bagian bawah boleh biar airnya tahan tidak bau biar cepat dingin masukkan aja di kulkas kalau sudah suam-suam masukkan di kulkas itu ya nanti boleh dimasukkan dalam satu wadah biar disemprotkan di kulit kepala kepala nanti saya kasih lihat cara penekayaannya teman-teman ini yang kemarin aku sudah rebus dan air daun jambu batu ini aku masukkan ke dalam satu wadah seperti ini tempat farbun yang dibersihkan kemudian kita tuangkan ke dalam dengan tujuan agar lebih mudah pemerikannya jadi cukup disemprotkan aja teman-teman semprotkan ke seluruh bagian kulit kepala seperti ini kemudian kita pijat-pijat secara merata dilakukan semuanya ini ke kulit kepala teman-teman misalnya jika rontoknya itu baru belum sampai tahunan maka pemakaian seminggu-minggu sudah ada masih tapi jika sudah tahunan maka perlu waktu juga namanya juga obat-obat kalian ramuan HR ini perlu apa ya proses yang alami juga tapi yang jelas ini sangat berhasil jadi bisa dipakai dua kali sehari pagi maupun sebelum tidur jadi ini ndak lepet rambut tidak membuat rambut lebih lepet tetap seperti biasa kalau tidak kering tetap seperti biasa tapi tidak tidak percaya diri maka gunakanlah sebelum mandi 30 menit sebelum mandi misalnya kerontokan atau rambut dan buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini silahkan like comment share and subscribe ya biar saya berhenti banget lagi dalam memberikan tips untuk kita semua saya saya aku rius thank you saya saya